Intro Halo sahabat Radar Solo TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Triwayo Cahyono Saat ini berada di Desa Krecek Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Seperti yang Anda tahu Di Kecamatan Delanggu ini Terkenal dengan Beras Rojo Lele Rasanya bagaimana? Tentunya menul-menul Tapi kita disini tidak membahas Beras Rojo Lele Tapi ada menu modern Yang namanya Roti Kopi Bikin Happy Jadi kalau makan roti ini Bisa Happy terus Meskipun hutangnya menumpuk Oke? Nanti kita simak bagaimana Pembuatannya Terus Bahan-bahannya yang digunakan Dan sebagainya Dengan owner-nya Bapak Reza Sudah tidak saya banyakkan ngomong Kita langsung saja Masuk ke dalam Assalamualaikum Pak Reza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyu dari Radar Solo TV Ini lagi sibuk apa Pak Reza? Lagi di pabrik ini Pak Lagi di pabrik Menata-nata produk ya Siap Boleh saya lihat ya Pak Reza Ini yang namanya Roti Kopi Happy yang saya bilang tadi Saya buka ya Boleh saya buka ya Pak? Mokok, mokok Pak Saya cium baunya dulu Mantap Kas kopi Kalau dari bentuknya ini Kelihatan nggak? Nanti aja di dalam ya Bentuknya ini Nyempluk Kalau orang jahat nyempluk Ngerti nyempluk nggak? Nyempluk itu Ngelenuk Itu begitu Ini proses pembuatannya Singkatnya bagaimana Pak Reza? Ya Nanti kita lakukan factory tour Di pabrik Ropi Pabrik ini menerapkan Sistem Toyota Production System Yang mana Saya belajar dari Buku Toyota Way Itu proses produksi Jepang Yang membuat efisien Dari sisi produksinya Oke Yang paling dijaga Dari produk ini apa Pak? Pak Reza Kalau saya lihat tadi Masuk itu harus pakai Lepas sepatu nih Pak Reza Apa kebersihannya atau bagaimana? Jadi kebersihan Higienitas dari produknya Kita jaga betul Karena ini kan kita makan ya Makanan ya produk makanan Jadi tidak boleh Yang umumnya Pabrik roti lain itu Produknya asal Karena walaupun ini Mereka memproduksi Maaf Kalau di Youtube Atau di channel lain itu Ada yang Cuma pakai kutang Wah ini Nah kita membuat ini Walaupun kelas UMKM Tapi kita jaga kebersihannya Kemudian jaga efisien pabriknya Itu yang membuat kita lebih unggul Oke Itu tadi Sahabat Radar Solo TV Kebersihan menjadi kunci nomor 1 Itu pembuatan Roti Kopi Bikin Happy Dari Pak Reza Kita buktikan Apakah benar Di dalam juga bersih Karena tadi Kita semang masuk Harus nyopot sepatu Tidak boleh pakai sepatu Kita lihat bagian dalamnya ya Siap Ongko Yuk Sini dulu Oh kesini Oke Kita sudah di ruang apa ini Pak Reza Ruang bahan baku Pak Ruang bahan baku Di sini terlihat Ada tepung Ada Margarin Margarin dan sebagainya Ada gula Garam Susu Oh seperti itulah Yang paling penting ini Saya harus pakai Apa ini namanya Pak Reza Pakai penutup kepala Kata Pak Reza tadi Biar rambutnya enggak Enggak rontok kemakanan Tapi yang jadi masalah Ini Jenggo saya Ini enggak ada yang Melindungi Tapi enggak apa-apa Atau Pak Reza Semoga aman Enggak berjatuhan ya Pak Reza Oke Selain gula Apalagi nih Pak Reza tadi Tepung, gula Terus ini Margarin Margarin Coklat Oke Berarti semua bahan Datang dari distributor Melulang ke sini ya Syaratnya zero defect Pak Zero defect itu Ada di papan itu Jangan menerima Barang rusak Oh jangan menerima Jadi menerima barang rusak itu Misal Sudah expired Jadi kita cek Expired date-nya Terus yang kedua Sertifikasi halal Logo halal Ada Terus yang ketiga Itu melihat Bahwa Si kemasannya ini Tidak berubah bentuk Berubah aromanya Dan kita pastikan Kita buka Masih bagus Oh begitu Jadi sangat detil sekali Mulai dari Papan datang Sudah di cek Sedemikian rupa ketatnya Seperti itu ya Pak Oke Kita langsung ke ruang Ruang timbang Ruang timbang Jadi setelah Di sini Masih ada Kemasannya Nanti di ruang timbang Sudah kita Bongkar Kemasannya Kemudian kita timbang Satu persatu Oke Yuk mari kita ke ruang timbang Oh ini yang namanya Ruang timbang Ruang timbang Jadi bahan tadi yang Masih bungkusan Dibawa ke sini Kita timbang Satu persatu Ini mbaknya lagi nimbang Atau gimana nih Pak Betul Lagi nimbang Pak Jadi Setelah dari ruang Bahan baku Kemudian kita timbang Satu persatu Jadinya seperti ini Ini ada Air Sudah tidak ada brandnya Kemudian ada garam Ada improver Gula Susu Jadi ini Satu batch produksi Satu batch itu tuh Berapa banyak Satu batch itu Targetnya Sekitar 500 500 Apa ya Nyebutnya buah Atau ya 500 piece Betul Ini alatnya Pak Riza yang gede Ini apa ini Ini alat untuk Ini filter kutu Jadi Oh apa Filter Filter kutu Betul Jadi tepung itu Di wilayah Jawa Tengah Itu terkadang Sering dapat Stoknya Stok yang Coba sini Bahan Sudah Beberapa lama Jadi tidak se-fresh Jakarta Kemudian Nah sering kita temukan Kutu-kutu Jadi Biar kutu Dan Ini lain Tidak Tidak tercampur Tercampur Di produksi Kita filter dulu Yang dimasukkan ke sini Baru nanti Ditimbang Terus dimasukkan ke sana Betul Kutu aja diperhatikan Sahabat Radar Solo TV Jadi Rotinya Kopi Apa tadi mereknya Roti ropi Roti ropinya ini Benar-benar Bersih dan berkualitas Dari ruang timbang Kita ke Ruang produksi Ruang produksi Ini seru ini Ruang produksinya Mau kok Bisa Halo Mbak Mas Assalamualaikum Assalamualaikum Ini ruang Produksi Ruang produksi Betul Ini tadi bukannya Badan mas-masnya ini Tidak ramah Waktu saya sahabat Tapi karena memang Sedang produksi Sedang memproduksi roti Jadi Dibatasi Percakapan Untuk meminimalkan Istilahnya Ya Droplet-droplet lah Seperti itu Jadi benar-benar Terjamin di sini Bisa dijelaskan Pak Riza Bagaimana ini prosesnya Walaupun dengan tangan terbuka Pak Kita sudah anjurkan Dan memang Wajibkan untuk Cuci tangan dahulu Itu ada proses Cuci tangan 20 detik Bagaimana proses Cuci tangannya Baik dan benar Kemudian Kita lakukan Produksi di sini Karena targetnya Kenapa tidak pakai Alas tangan Alas tangan Biasanya bikin lengket Jadi memperlambat Ini produksi Itu boleh Di luar negeri pun Produksinya itu juga Dengan tangan terbuka Tapi syaratnya harus Cuci tangan Dengan sabun Kukunya Kukunya juga harus Wajib Tidak panjang Tidak panjang Tidak panjang Kita ada pemeriksaan Jadi Biasanya kerja di sini Harus pendek Karena memang Untuk menjaga higienitas Tadi Seperti itu Oke oke Coba di sini Kita dekat sini Coba Ini berarti ada Yang ngasih coklat Sebelah mana nih Pak Yang ngasih coklat Dari sana Oh dari sana Jadi Ini yang Dari lembaran besar Pak Dari Oh yang di sana ya Kita lihat di sana dulu Pak Oke Yuk kita lihat dulu Yang mana tadi kameranya Kameranya ini Ini dari Adonan Besar Nanti setelah 15 menit Baru 13 menit Nanti 15 menit Dia produksi Oke Nanti jadi Ini besar Kemudian kita pecah Kecil-kecil Pak Di mesin itu Kemudian Ditimbang Dan diisi Oh diisi Oke begitu Nanti dari sini Diisi Kemudian Kita biasanya Di kunci seperti itu Mbaknya yang Nomor gitu Kunci Kemudian disaruh di loyang Untuk dibekukan Dibekukan dulu Betul Nah kita menerapkan 5R Atau 5S Pak 5S Budaya kerjanya Oh ini 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 Nah ini Budaya kerja Yang tadi saya cekal Toyota Produkkan Sistem Yang pertama itu Kalau Indonesia Ringkas Jepangnya Seiri Itu memilah Barang yang Dipakai Dan tidak terpakai Oke Nah tapi Yang dipakai ini Masih banyak Warna-warni Kemudian Kemudian Resik Kita buang Barang yang tidak terpakai ini Kemudian Kita rapikan Sesuai kriteria Yang digunakan Harian Mingguan Atau bulanan Oh gitu Oke Kemudian Setelah rapi Kita rawat Rawat itu Kita tahu Deteksinya What Who When Where Apa Dan punya siapa Terus kapan Barang itu digunakan Dan dimana Letaknya Dan R yang 5 Rajin Melaksanakan Empat hal ini Secara terus menerus Oke Kalau yang 4 W ini Ini seperti Kalau proses pembuatan Berita Jadi ada What, Who, When, Where Tapi disini Buat bikin roti Bukan bikin berita Terus disini Ada bahasa Jepang ya Pak Rizan Seri Saitan 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 Luar biasa sekali Nah ini Zero defect Tadi Sama Jangan menerima Barang rusak Jangan membuat Barang rusak Oke Jangan meneruskan Barang rusak Oh Jadi gak boleh meneruskan Nah Ini fotonya Fotonya yang Oke itu Yang ini pak Ini sengaja dibalik Karena biar Oh Yang salah ini Kenapa ini Ini tipis Dia kalau Coklatnya kelihatan Ada kelihatan gak Kameranya disini Jadi Jadi coklatnya Terlalu Nerawang Gitu Jadi nanti pecah Di outlet Jadi makanya Kita Harus agak Di dalam Gini pak Betul Posisinya Di dalam Oke Itu Ini Krulnya harus Dipatuhi Kita lihat Cara Melotatnya Apa bahasa Melotat Ngunci pak Oh Ngunci Melotat Ngunci Ayo Kita Kita Lihat disini Kita gak boleh Banyak ngomong Disini Bahaya Disini ya Oh Ini Nguncinya pak Ini Ngunci Jadi adonannya Kemudian ada Rasanya Rasanya itu Biar gak Ini Dikunci Dia Ditaruh Di dalam Tujuannya Biar Tapi nanti Setelah Dari sini Dibukukan Oh Dibukukan Dari Ini Sudah Jadi Ini Sudah Jadi Sudah Disi Tinggal Nanti Itu Dikasih Tanda Tanda Nanti Oh Ini Rasa Coklat Tandanya Apa Itu Ini Warna Mak Warna Makanan Di titik Oke Coba Dekat Sini Coba Kita Lihat Kukunya Kukunya Harus Bersih Coba Kita Cek Dulu Disini Di Kunci Kukunya Tidak Boleh Panjang Tidak Boleh Kotor Kukunya Tidak Boleh Panjang Buat Nyakar Tidak Bisa Disini Harus Bersih Harus Tidak Ada Hitam Hitam Kuku Saya Tidak Laku Disini Ditandai Pak Rizal Ditandai Nanti Dia Dikasih Label Itu Coklat Oke Kisi Juga Kisi Itu Yang Ngecek Dia Layak Atau Nggak Oh Di Aduk Lagi Oke Dari Sini Ke Ruang Pembekuan Jadi Dibekukan Ini Dibekukan Tapi Jawa Atiku Sengbok Bekukan Ini Kulkas Besar Kulkas Giant Kulkas Suhunya Berapa Suhunya Minus 18 Ini Boleh Saya Masuk Boleh Jangan Ditutuh Mas Ya Masuk Dingin Iya Ini Nanti Sudah Dibekukan Ini Kamaran Nggak Bapak Terlalu Dingin Kita Mungkin Nggak Terlalu Lama Di Ini Adem Banget Ya Ada Adonan Berapa Lama Dipukukan Disini Pak Disini 3 Jam Kemudian Kita Packing Pak Kita Packing Jadinya Seperti Ini Oh Ini 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 Tapi Itu Sisa Sisa Pak Biasanya Yang Sudah Jadi Ini Ini Lantai Juga Dingin Ya Guys Ini Basah Ini 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 Sudah Sudah Jadi Siap Di Di Open Distribusikan Ke outlet Outlet Untuk Di Oven Untuk Di Oven Jadi Tinggal Oven Aja Seperti Itu Ya Oke Ini Kamera Tukang Kameranya Sudah Gini Gini Kita Geser Siap Itu Tadi Proses Panjang Pembuatan Roti Kopi Kopi Sangat Ketat Sekali Prosesnya Masih Ada Satu Lagi Yang Dibawa Kertas Pak Reza Ini Harus Dipatu Apa Itu Namanya Pak Reza Ini Kanban Ini Kanban Ini Kertas Untuk Petunjuk Dari Apa Namanya Di Sini Bisa Tertera Tanggal Produksinya Kemudian Adonan Keberapa Rasanya Apa Terus Berat Tepung Berapa Terus Komposisi C1 C2 C3 Disini Nanti Ada Supervisernya Kemudian Kepala Krim Siapa Produksinya Siapa Ugi Kemudian Gudang Si Sandi Kemudian Nomor Pack Berapa Jadi Produknya Jadi Ini Sampai Beberapa Lembaran Nah Ini Nanti Kita Bisa Tracing Nanti Di Setiap Ruang Penimbangan Ada CCTV Tidak Jadi CCTV Jadi Untuk Mengetahui Apakah Timbangannya Sesuai Terkalibrasi Atau Tidak Jadi Si Produk Ini Benar-benar Yang Sudah Sesuai SOP Yang Kita Distribusikan Ke Outlet Oke Berarti Kanban Ini Kanban Krim Ini Bagian Dari Quality Control Juga Ya Betul Jadi Ini Sarana Quality Control Karena Memang Ketika Kita Proses Sertifikasi Halal Pak Itu Cukup Ketat Karena Sistem Tracing Harus Bisa Harus Jelas Betul Dengan Sistem Tracing Seperti Ini Itu Sangat Memudahkan Ketika Terjadi Sesuatu Yang Tidak Diharakan Begitu Misalnya 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 Contohnya Kok Ini Adonannya Lama Ngembang Prosesnya Waktunya Kok Lama Tapi Begitu Kita Cek Coba Di Outlet Antisipasinya Suhu Freezer Berapa Derajat Kemudian Yang Kedua Itu Suhu Outlet Juga Sedang Dingin Atau Nggak Karena Dia Dingin Itu Suhu Pengaruh Ke Adonan Luar Biasa Panjang Banget Pendinginan Sembala Macem Masa Sampai Glimat Tapi Yang Menting Hasilnya Ini Hasilnya Ini Tadi Udah Jalan Jalan Muter Muter Sekarang Coba Dirasakan Ya Tadi Saya Bilang Melenuk Melenuk Atau Bener Melenuk Melenuk Nah Ini Ini Hasilnya Luar Biasa Menggegah Selera Selain produknya Yang unik Paperback Nya Juga Unik Apa Unik Yang Unik Ini Disini Viral Sembet Jadi Ada Nama Kota Di Seluruh Indonesia Begitu Dibaca Dari Bawah Itu Dipikir Awalnya Hotlet Kita Pak Oh Udah Di Banja Aceh Medan Padang Ternyata Itulah Nama-nama Ibu Kota Provinsi Jadi Ada Pelajaran Pak Disini Oh Ada Pelajaran IPS Disini Iya Dulu IPS Saya Dulu IPS Nggak lulus Karena Rotinya Ini Belum Ada Nggak lulus Kita Coba Ini Biar Nggak Penasaran Siap Eh Buka Buka Masker Saking Semangat Jadi Lupa Masker Bismillah Alhamdulillah Empuk Manisnya Pas Kopinya Ada Cukup Kuat Kopinya Bagi Penggemar Kopinya Cocok Nih Pak Jadi Istimewanya Ketika Di Oven Ini Aroma Kopinya Bisa Menyebar Sekitar Sampai Sekitar Rotlet Pak Jadi Yang Misal Di rumah Sakit Itu Satu Rumah Sakit Kopi Terus Oh Berarti Pengharum Ruangan Begitu Ya Betul Mirip Itu Mengundang Rasa Apa Ini 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 Rasa Apa Ini Orijinal Pak Kau Tahu Dalam Mantega Bahaya Satu Dengan Raja Tidak Tutupi Tidak 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 Halo 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 Ök Itu Tadi Kita Habis Turing Factory Luar biasa Sekali Panas Bukan panas Ya Ada yang dingin Juga Karena Ada lemari Pendingin Esnya Ini Kita Sudah Copot Kupluk Sama Maskernya Tanda Ini Kita Mau Pamitan Dengan Pak Reza Pak Reza Apa yang disampaikan untuk Pemerintah Radar Solo TV Monggo ada pesan-pesan atau tadi ada franchise-franchisnya Begitu bagaimana Ya jadi Ropi ini berkembang secara franchise Kita sudah tersebar Seluruh Indonesia Mulai dari Medan sampai ke Timika Papua Kemudian Kita bermimpi tahun ini bisa hadir Di luar negeri Karena saya bermimpi bisa hadir Di seluruh dunia Jadi saya berharap Mudah-mudahan tahun ini kita bisa Buka outlet di luar negeri Luar negerinya dimana ini Pak? Targetnya di Dubai Karena roti ini sudah dikenal Tapi brandnya dari Malaysia Jadi brand dari Indonesia Saya bisa bermimpi Bisa berkancah di dunia internasional juga Itu luar biasa sekali Cita-cita Pak Reza Semoga terkabul di 2023 ini Pak Reza Amin Demikian sahabat Radar Solo TV Kunjungan kita ke Pabek Roti Kopi Happy Di Desa Krecek Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Jawa Tengah Kita bertemu lagi Di episode lain yang lainnya Selamat beraktifitas Sukses selalu Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb